Di ciri khas Presiden Jokowi, beberapa kali Jokowi kedapatan mengendarai motor saat kunjuan kerja ke sejumlah daerah. Jika diperhatikan lebih teliti, ternyata Jokowi kerap menggunakan motor custom, mas kami berkelir hijau berlogo RI 1 dengan gaya modifikasi yang berbeda-beda sesuai medan yang akan dilintasinya. Salah satu momen di mana Presiden Jokowi terlihat mengendari sepeda motor miliknya terjadi saat ia meninjau jalan perbatasan RI Malaysia pada Desember 2019 lalu. Jokowi menjajal jalan perbatasan Trans-Kalimantan di Kecamatan Kerayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur dengan motor custom berwarna hijau bergaya chopper atau bober. Sembilan bahan pokok selama 74 tahun Indonesia Merdeka ini dipermudahkan memperolehnya dari negara tetangga Malaysia. Dengan Trans-Kalimantan ini, dengan kehadiran Bapak Presiden Republik Indonesia, di tempat ini akan membalik semuanya sembilan bahan pokok akan kita peroleh dari negeri sendiri. Jokowi kembali terlihat bermotoran saat ia menjajal sirkuit Mandalika. Masih dengan motor warna hijaunya, namun kali ini setelahnya berubah menjadi chopper racer. Sesuaikan dengan lokasinya, karena ia bakal ngebut di arena balapan atau sirkuit Mandalika. Terima kasih telah menonton! Saat kunjungan kerja ke kawasan pantai Bebas Parapat, Kabupaten Simbalumun, Jokowi lagi-lagi terlihat mengendarai motor hijaunya. Namun modifikasinya kembali berubah, kini lebih kental ke konsep bober. Kelir motornya juga sedikit berubah menjadi hijau muda dengan perpaduan warna putih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!